Sejumlah lembaga kembali merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 sejak beberapa hari belakangan. Terbaru ada lembaga survei Indonesia LSI yang merilis hasil elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ada di urutan pertama. Inilah hasil survei elektabilitas para bakal calon presiden pada pemilu 2024 yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan. Menurut hasil lembaga survei Indonesia LSI yang telah dirilis, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan pertama. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya disebut turun tajam dari survei LSI sebelumnya. Sementara di urutan ketiga ada calon presiden dari Partai Nasional Demokrat yakni Anis Baswedan. Selengkapnya berikut perbandingan hasil survei Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan versi lima lembaga dirangkum oleh tribunews.com dari berbagai sumber. Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto menyalip Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan dalam simulasi tiga nama pilihan Capres. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengatakan Prabowo Subianto meraih 30,3 persen, Ganjar Pranowo 26,9 persen, dan Anis Baswedan 25,3 persen. Sementara itu masih ada 17,5 persen yang mengatakan tak tahu atau tak menjawab. Jaya Dihanan mengatakan Prabowo Gambek menjadi nomor satu untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir. Sementara Ganjar justru mengalami penurunan elektabilitas yang signifikan selama dua bulan terakhir. Penurunan tersebut menurutnya mencapai sekira 8 persen. Survei ini dikelar pada 31 Maret hingga 4 April 2023 kemarin dengan menggunakan metode Random Digit Dialing atau RDD kepada 1.229 warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel. Survei kedua menurut Polmark Indonesia. Lain lagi dengan hasil survei yang dirilis Polmark Research Center Polmark Indonesia pada Kamis 30 Maret 2023. Ponder dan CEO Polmark Indonesia AF Saiful Lohfattah mengatakan Ganjar berada di posisi puncak di susul Prabowo dan Anis Baswedan. Namun yang menjadi catatan, survei ini dikelar Polmark Indonesia pada 23 Januari hingga 19 Maret 2023 di 78 daerah pemilihan di Indonesia. Elektabilitas Ganjar Pranowo juga unggul dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia IP. Survei ini telah dilakukan pada Februari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 2020 responden di seluruh Indonesia. Dari hasil survei Indikator Politik, kader PDIP tersebut memiliki elektabilitas sebesar 30,8 persen. Kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anis Baswedan dengan angka yang sama 21,7 persen maksud kami. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan nama Prabowo dan Ganjar Pranowo cenderung naik. Sementara Anis Baswedan cenderung stagnan. Dalam hasil survei Indobarometer pada 12 hingga 24 Februari lalu menunjukkan elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan jika dihitung secara head-to-head. Prabowo mengantongi elektabilitas sebesar 38,5 persen ketika melawan Ganjar yang mendapat elektabilitas 35,4 persen. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga unggul dari Anis Baswedan dengan elektabilitas sebesar 40,3 persen. Sementara Anis 30,7 persen. Sementara itu ketika Ganjar dan Anis berhadapan. Ganjar memiliki elektabilitas 40,2 persen. Sementara Anis Baswedan 38,1 persen. Padahal dalam simulasi 5 nama dan 3 nama, elektabilitas Prabowo justru berada di posisi kedua di bawah Ganjar. Dalam simulasi dengan 5 kandidat, elektabilitas Prabowo sebesar 27,5 persen dan tertinggal dari Ganjar dengan elektabilitas 29,4 persen. Lagi-lagi Prabowo, Ganjar, dan Anis Baswedan masih ada di urutan teratas dalam survei elektabilitas yang dikelar SMRC. Pada survei yang dilakukan 2 hingga 11 barat lalu, Ganjar masih mendapat dukungan kuat dari publik dibanding Anis Baswedan dan Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei SMRC, dalam simulasi terbuka Ganjar mendapat elektabilitas 26,6 persen. Sementara Prabowo Subianto 17,6 persen dan Anis 16,7 persen. Kemudian pada simulasi pilihan tertutup terhadap 4 nama, Ganjar mendapat dukungan 35,2 persen. Disusul Prabowo Subianto 26,7 persen, Anis Baswedan 23,7 persen, dan Erlang Gahartarto 1,5 persen. Terima kasih telah menonton!